Episode kali ini kita ada di Kali Pelus, Sokaraja Kulon, Banyumas Bismillah, yang di belakang kita ini adalah salah satu tanjlik di Sungai Pelus Sungai Pelus, Sokaraja Kulon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MF Official, kali ini saya dan Ustadz Faisar akan mengunjungi pesaraian Dewa Kusuma Yang menurut sebagian orang, beliau adalah Kijubu Kusuma Adipati Pertama Sokaraja Ya, nah ini sekarang kita berada di depan makamnya Raden Ngabeyi Dewa Kusuma Ini kalau di daftar para wali ya di Banyumas Katanya ini adalah salah satu dari wali Allah Karena banyak sekali, khususnya kalau lebaran itu banyak yang nyekar kesini Banyak yang datang kesini siarah, mendoakan yang ada di dalamnya Nah mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, ini makam ayahnya ada di Sokaraja Ada pun anaknya atau putranya si Raden Kuncung Itu di mana makamnya? Wallahualam saya belum menemukan referensi tentang itu Tapi yang jelas Raden Kuncung itu kan dijadikan Adipati yang menggantikan Adipati Kertabangsa yang pertama Jadi nama lain dari Raden Kuncung itu ya adalah Ki Kertabangsa II Ki Kertabangsa II yang memimpin Kadipaten Bangsa Kerta di telatahnya Purbalingga Nah itu lah Jadi mungkin ini ya, mungkin penasaran Sebenarnya Kijubu Kusuma itu seperti apa? Dalam literatur dikatakan Ki Dewa Kusuma Ini sama saja nama lain dari beliau Baik Ustaz, saya juga mungkin mewakili teman-teman Sobat MF mau nanya nih Ustaz Kak, halam hukum Islam kalau kita ziarah kubur itu seperti apa sih Ustaz hukumnya? Dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW yang menjadi suri tauladan kita Dan kita berharap mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak Ini hadis riwayat Imam At-Turmudi dari sahabat Puraidah Rasul SAW pernah bersabda Ini kuntu qodana heitukum fiziarotil kubur Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, mengunjungi kuburan Dan sekarang telah diizinkan kepada Muhammad Ini kepadaku kata Nabi SAW Untuk menziarahi pemakaman atau makam dari ibunda tercinta beliau Ini aminah Fazuruha kata Nabi SAW Maka sekarang ziarahi kubur tersebut Ziarahi pemakaman, ziarahi kuburan Karena yang namanya ziarah akan mengingatkan kita kepada kampung akhirat Nah disini kita bisa mengambil pelajaran yang teramat sangat penting Hukumnya sama seperti ruqyah Pada awal mulanya ruqyah itu terlarang Ini hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud Diriwayatkan di dalam sunannya Abu Dawud Sesungguhnya ruqyah, mantra, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan Watiwalah, tiwalah itu adalah ilmu pelet Semua syirik kata Nabi Tidak ada Toleransi sama sekali Awalnya itu semuanya haram Karena syirik sih gak ada, syirik khasanah kan Semua syirik itu pasti ya menyesatkan Kemudian datang perkara yang lebih baru Yang ini Auf bin Malika al-Asjai r.a Bertanya kepada Rasul SAW Ada gak pengkhususan ini Untuk ruqyah yang telah engkau larang wahai Rasul Makanya beliau Auf bin Malika al-Asjai berkata kepada Rasul Karena beliau mendengar fatwa bahwasannya ruqyah itu haram, terlarang Dikatakan itu adalah syirik kata Nabi Maka datanglah Auf bin Malik Kami ini mempunyai ruqyah atau mantra yang biasa kami baca ketika masa jahiliyah Maka bagaimana pandanganmu terhadap ruqyah yang biasa kami baca tersebut wahai Rasul Maka kata Nabi SAW Tampakan ruqyah yang biasa kalian baca Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur kesirikan Tentu ketika Rasul SAW melarang sesuatu Beliau itu yang paling ditakuti adalah Pemelencengan akidah Kesirikan Dan kesirik ini adalah musuh besar para Anbiya wal Mursalin Para Nabi dan Rasul Makanya pertama-tama kata Nabi SAW jelas itu ya Kuntu nahai tukum anziharotil kubur Dulu ya kuntu ini kan menunjukkan aku telah Ya disini juga menggunakan fiil mati juga Kata lambau Aku telah melarang kalian Tentang ziharah kubur Dan sekarang telah diizinkan untuk Muhammad Untuk aku kata Nabi Untuk menziharai kubur ibuku Silahkan menziharai kubur Asalkan dengan beberapa syarat-syarat yang ada Ya ini jangan sampai kita menziharai kubur Khususnya kuburan orang-orang yang ditokohkan Ya dianggap memiliki linui Kesaktian atau keramat Kita datang ke situ untuk meminta-minta sama yang di dalam Ini dilarang Sangat terlarang Tapi kalau kita mendoakan saja tidak masalah Kita mendoakan Mendoakan kebaikan untuk yang ada di kuburan Kita juga menelahdani ya Jejak langkah dari orang yang sudah wafat Dari para orang-orang yang soleh ya Kemudian untuk nabaktilah sejarah Saya rasa itu bukan hal yang dilarang dalam Islam Yang terlarang Siarah kubur Untuk minta maaf Nomor togel Ini kan Sangat memprihatinkan Untuk minta jodoh Untuk penglari sana Atau pesugihan Ini yang dilarang Dalam Islam Siarah kuburnya tidak masalah Ini yang terkembali tentang kematian ya Ustadz ya Betul Baik Sobat AMF Tadi itu penjelasan dari Ustadz Faisar Nah kita sekarang mau lanjutkan lagi Perjalanan kita kali ini Ternyata ada versi lain yang mengatakan Bahwa pesarian Kijibu Kusuma Ada di area pemakaman kebutuh Soka Raja Kulon Mari ikuti perjalanan kami Nah ini Masamnya Tadjen Adipati Roto Diningrat Meninggal Enam Probiun lahir 1758 Hijriah Atau tanggal 16 September Tahun 1830 Kalau versi yang lain ya Mengatakan bahwasannya Raden Adipati Berata Diningrat ini Adalah Kijibu Kusuma Nah yang menurut Legenda itu adalah Ayah dari Raden Kunjung Tapi dalam literatur lain Yang menceritakan tentang Babat Soka Raja Juga mengatakan Kijibu Kusuma itu adalah Gidewa Kusuma yang tadi Sudah kita datangi Pesariannya di kawangan Wallahualamu Shohab Tapi yang jelas Raden Adipati Berata Diningrat ini adalah Adipati pertamanya Soka Raja Mungkin yang lebih rojik gitu ya Yang lebih kuat itu yang Raden Berata Diningrat Nah ketika beliau Memimpin Kadipaten Soka Raja Saat itu terjadi juga Peperangan Perang Jawa ya Ya ini Pangeran Diponegoro Melawan penjajah Kufar Penjajah kafir dari Belanda Nah itulah Makanya Raden Proto Diningrat ini juga Salah satu Adipati Yang membela Sangat membela Teguh membela Perjuangannya Pangeran Diponegoro Nah sekarang kita mau Kawancara sama Ibu Windy Dia adalah salah satu Apa ya Orang yang mengerti Dan bahang kita Silsilah Para Raja Apakah Adipati Di Kadipaten Soka Raja Baik Ayo Ya Ibu Kenalkan saya Faisar Dari Soka Raja Saja Mau nanya-nanya Disini kan kami lagi Bahas masalah Bapak Soka Raja Nah menurut informasi Yang saya dapatkan Dari Literatur Bapak Soka Raja Adipati pertama itu Namanya Ki Jebuku Sumo Kakak dari Ki Kertabangsa Satu di Bangsa Kertabur Balingga Nah saya mau nanya Karena disitu Saya bahasa Bahwasannya Ki Jebuku Sumo Itu ada di Gautman Ini di Dewa Sama Kusuma Kita pun disini kan adalah Adipati pertamanya Yang menurut Sejarahnya Namanya Soka Raden Adipati Proto Diningrat Nah mungkin Saya tanya Apakah Proto Diningrat itu Jebuku Sumo Kalau Nama Proto Diningrat Iya Proto Diningrat Nama dari Adipati Nama resminya Mungkin Nama resminya Dari Itu kalau Jebuku Sumo Itu nama Alias Alias lah itu Nama lainnya Nama lainnya itu Nama panggilan lah ya Iya Nama akratnya Kalau enggak itu Nama Nama lainnya itu Terus Ini kan Juga Merta Dirja Satu ya Iya Merta Dirja Satu Ini kan Adipati Anomnya Kalau Adipati Yang ke 13 Itu Setelahnya Ini kan Merta Dirja 2 Itu putranya sini Yang dikali Dari Bogor itu Iya Jadi Ini kan Yang Adipati pertamanya Dibanyumas Kalau ini Adipati Bupati Bupati pertamanya Kalau ini kan Adipati Banyumas Bupati Anom Bupati Anom Bupati Anom Iya Jadi Di Ini sudah Diangkat Jadi Adipati Jadi Adipati Anom Itu Oh Masalah Iya Adipati muda Berarti ya Iya Yang ini Yang nantinya Melahirkan Melahirkan Bupati ke 14 Merta Dirja Merta Dirja 2 Iya Dikali Bogor Oke Dikali Bogor Sampai seterusnya Sampai Bupati Berapa sih itu ya Nanti setelah Setelah itu kan Nanti dari Kali Bogor Yang mau sekarang Di situ ada Makam Merta Dirjan Kalau yang itu Jadi Tanjakan itu Tanjakan ada Makam Merta Dirjan Di situ Kalau di situ Lebih banyak lagi Di situ Lebih Lebih Bupati Raden Protodining Rat Ini Berarti Saya pernah dengar juga Dan baca bahwasannya Beliau juga termasuk Pendukung Pangeran di Gunugoro ya Iya Iya Mendukung perang Atau pernah ikut perang juga Menurut jarahnya Iya Sebagai Pemerintahan Waktu itu Mestilah Mendukungkan Ini kan ada dua Makam ibu Iya Yang Satunya Istrinya Oh istrinya Istri beliau Iya Cuma kalau yang disini Yang sering di itu kan Si dokter Angka Dokter Oh dokter Angka ya Dokter Angka Dokter Margono Profesor dokter Margono Kalau dokter Gumbrek Di Kalibugor Masa Allah Kalau sini dokter Angka Sama dokter Margono Dokter Margono Yang namanya itu Menjadi Rumah Sakit Provinsi Masa Allah Itu keturunan Soekaraja Iya Keterunannya Radenitroto Diningra Makamnya disitu Makamnya ada disitu ya Ada Kalau itu Kalau yang disana itu dokter Angka Sebagai Pendiri Budi Utomo Yang Waktu itu namanya tidak mau dimunculkan Karena waktu itu kan ada Ada apa ya Pertemuan Simbuan lah dari pemerintah Kalau yang Pahlawan nasional Itu kan nanti Ada dikasih Kejahateraan Dari pemerintah Tapi beliau Tidak mau Jadi baru Tahun Berapa tahun yang lalu Itu Diangkat sebagai Pendiri Budi Utomo Dan diangkat sebagai Pahlawan nasional Yang baru berarti Berarti tahun kemarin Berapa Dua tiga tahun yang lalulah Itu baru Dulu di Dulunya Iya dulunya Mau di Itu cuma beliau Tidak mau Mau diangkat Jadi nama juga Satu jalan di Purwokerto Dokter Angka Nah ini menarik Teman-teman Karena Karena kan Beliau asli Purwokerto Aslinya sih Banjarnegara Ya beliau Ya cuma kan Sebagai Pejuang Di Purwokerto Ternyata Dokter Angka Yang Menjadi Nama Suatu jalan Yang besar Di Purwokerto Serta dokter Margono Profesor dokter Margono Dokter pertama Di Indonesia Dokter Orang Soekaraja Mas Ya Mas Nah itu Makanya Untuk para Sahabat-sahabat MF Oficial Obil khusus Orang-orang Desa Di mana pun Anda berada Terusnya orang Soekaraja Orang ngapak-ngapak Kita sedang tidak lagi Membanggakan Terah kita Nasab kita Tidak Ya karena itu juga Dilarang oleh Nabi S.A.W Tapi yang terpenting Ini menjadi Motivasi yang besar Bahwasannya Bukan sebuah halangan Untuk menjadi Sukses dan besar Ya Walaupun kita Dari desa Tetapi nyatanya Para pendahulu kita Adalah pendahulu-pendahulu Yang hebat Yang luar biasa Ingat Motivasinya Bukan untuk Membesarkan Nama kita sendiri Tapi untuk Membesarkan Manfaat yang bisa Kita salurkan Untuk Islam Untuk Muslimin Untuk bangsa ini Dan negara yang kita Cintai Indonesia Tercinta ini Pastinya untuk Motivasi kita Untuk bisa seperti Beliau-beliau Motivasi Semoga kita Semoga kita Kecipratan Semangat Juang Dan semangat Belajar Dari para Pendahulu-pendahulu Amin Amin Kita akan lanjut lagi Perjalanan kita Kali ini Terus Simak video kita Baik Sahabat MF official Saat ini Kita berada di Kediaman Keturunan Adipati Sokaraja Di kerajaan sini Dulu kan ada Kuda Kudanya diberi nama Sokar Sudah berapa tahun ini Wah itu sudah berapa tahun Bagus banget Mas Allah Bisa teman-teman lihat Tentang bagi Ketujuh Promo